Bentuk tubuh Syahrini yang asli terungkap ternyata beda jauh sama yang ada di foto selama ini hingga pede. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Meski karirnya sudah tak secemerlan dulu, Syahrini seakan tidak pernah lepas dari perhatian publik. Hampir segala hal yang berkaitan dengan Syahrini selalu dicari publik, terutama oleh para netizen di media sosial. Salah satu yang kerap jadi perhatian publik adalah penampilan dan cara berpakaian Syahrini. Pada masanya, Syahrini pernah menjadi trendsetter sehingga gaya busananya banyak ditiru orang. Namun kini, sebagian orang justru mempertanyakan kehasilan dari penampilan Syahrini. Sebab sejumlah foto Syahrini yang beredar di akun Instagramnya diduga hasil editan. Salah satunya yang diungkap oleh akun Instagram, Ad Chongli Will Never Die beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah foto dan video Syahrini yang tengah bermain tenis. Akun itu lalu membandingkan postur tubuh istri Reynubara tersebut melalui foto dan video yang diambil di lokasi dan waktu yang bersamaan. Dan hasilnya di luar dugaan kebanyakan orang. Terlihat perbedaan yang begitu mencolok dari bentuk tubuh Syahrini. Pada foto, tubuh penyanyi yang ngekrap disapai jas itu terlihat tinggi semampai. Lingkar pinggang dan perutnya pun terlihat langsing. Sementara pada video, tubuh Syahrini terlihat lebih pendek dan lebih kemuk dibandingkan yang terlihat di foto. Karena itulah Syahrini juga mengedit fotonya agar penampilannya terlihat lebih cantik dan menarik dari aslinya. Eke kok serem ya? Lihatnya gelap-gelap ada buntelan lempat-lempat gitu. Ih serem tulis akun tersebut. Tak hanya lingkar perut dan lingkar pinggang, lingkar Pak Syahrini juga terlihat jelas perbedaannya. Pada foto, lingkar Pak Syahrini terlihat kecil, sementara di video terlihat sebaliknya. Unggaan tersebut lantas mencuri perhatian para netizen. Mereka yang mampir ke postingan tersebut meninggalkan beragam tanggapan di kolom komentar. Tak sedikit dari mereka yang juga menduga kalau foto yang diunggah istri Reino Barak tersebut di akun Instagramnya adalah hasil editan. Gak usah diedit-edit, lihat adiknya ya segitu tingginya. Bude, berdamailah dengan diri sendiri syukuri yang ada, tulis salah satu akun netizen. Foto panjang, video bantet, WK-WK, padahal ada aplikasinya lo Bude, bisa tapi ya gitu jadi burem-burem apalagi HP Bude udah jadul, timpal netizen lainnya. Bodi melebar, say, editan jahna menutup segalanya, menjulang and slim jeletuk netizen lainnya. Syarini unggah stori bernada perpisan hingga doa ketulitan, pertanda cerai. Hidup rumah tangga Syarini dan Reino Barak tak dihidupinya menjadi perotan publik. Terkini kabarnya bahwa keduanya bakal bercerai makin santar berhimbus setelah Syarini mulai curang menjangkut inserah dengan sang suami. Isu keretakan rumah tangga Syarini dengan Reino Barak betulnya telah lama berhimbus. Salah satu pemicunya lantaran keduanya Udu Mika Milyai Ngomongan sejak menikah tiga tahun lalu. Sempat meredah kabar kawasan Syarini dan Reino Barak bakal bercerai kembali mengjuat dan selan terdengar. Lantaran pelantun tahu yang memilih aku tersebut mulai jarang memajar poster musra dengan Reino Barak. Dugaan itu menguat terutama keduanya menerbitkan konser musik dan Jan Enros di Singapura. Di mana dalam install story Shining memajang sejumlah poster motivasi hingga ucapan bernada perpisahan. Siu kan tulisnya. Dalam momen sebelumnya Syarini bahkan membagikan sebuah doa ketika mengalami kesulitan di install story-nya. Syarini sendiri bukan kali ini saja diterpai sendiri. Sebelum dihimbuskan isu cerai, perempuan kelahiran suka bumi ini pernah diterpai kutak perawan hingga merebut pacar orang. Netizen ungkap wajah asli Syarini dibanding-bandingkan dengan Yuni Syarini yang mulus. Syarini kembali menjadi sobatan publik secara negatif. Bahkan tidak tanggung-tanggung publik membandingkan Syarini dengan artis Yuni Syarini. Hal itu terjadi ketika seorang haters menggongkar dibalik wajah Syarini yang kini menjadi brand ambasador skincare ternama. Warganya tersebut menuding wajah Syarini saat mempromosikan skincare tersebut bukanlah asli. Melainkan sudah banyak dipoles, demikian yang ramai di akun Instagram. Dalam akun Instagram yang sering menyerot Syarini itu tanpa foto inches tanpa editan. Muka begini setelah pakai why not ya, demikian admin akun itu memuliskan caption. Terlihat foto yang diunggah Syarini terlihat cantik memakai hijab berwarna putih senada dengan baju atasannya. Wajah Syarini makin sempurna setelah senyum manisnya menghiasi penampilannya saat itu ketika menghadap depan kamera. Terlihat jelas Syarini memasang kontak lens seadal andalannya yang berwarna coklat terang. Wajah Syarini juga terlihat menggunakan rehasan tipis seperti biasanya untuk menggambarkan cantik natural. Akan tetapi netizen melakukan beda foto dengan melisik lebih dalam dari jarak yang dekat. Disebutkan jika wajah Asli Syarini ternyata tidak semulus dalam unggahan yang sering pajang di media sosial. Dikatakan si admin netizen juga ini jika diperhatikan dari jarak dekat wajah Asli Syarini sangatlah berbeda jauh. Netizen menyebutkan ada temuan beberapa garis keriput pada garis wajahnya. Kemudian disebut-sebut terdapat beberapa beruntusan di pipi hingga bolong-bolong di bawah kantung mata. Jadi keriput ada bopeng di bawah mata beruntusan duh ogaah kata akun tersebut memberikan keterangan. Rupanya unggahan foto akun tersebut di amini netizen lain terbukti dari banyaknya tanda suka dari 370 orang. Dari sana netizen bermondong-bodong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Mayoritas netizen merasakan ada keanehan pada kehidupan Syarini setelah menikah bersama dengan Reino Barak. Komala lebih cering yuri Syara dan waktu jadi BA Syarini kaya banyak curhat tentang unek-uneknya daripada promonya. Senyumnya juga agak sumeringah kaya yang waktu awal nikah pas belum nikah kelihatan ceria sekarang aura wajah banyak beban pikiran. Apalagi waktu budek ulutah di postingan. Pak beliau dicium di kening tidak terlihat bagai bahagia sama sekali. Mukanya kaya memendam amarah dan kecewa tapi gatau juga karena aku ngarang ujar netizen. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!